Masih melanjutkan pembahasan mengenai contoh simulasi Monte Carlo untuk mengekstimasi fungsi lockouts pada model binomial. Di video sebelumnya kita sudah membahas prosesnya sehingga bagaimana mendapatkan estimasi dari lockouts yang disini simbolkan dengan gamma. Nah pada video kali ini kita akan melihat bagaimana melakukan hal tersebut di perangkat lunak R sebenarnya sederhana sekali ini hanya diwakili oleh perintah yang tertulis disini. Jadi ini coba kita lihat sebelumnya saya sudah... Oke jadi kita lihat ini sudah disiapkan saya sudah salin sebelumnya perintahnya. Jadi apa namanya tadi kita punya... Oke ini prior tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa digunakan prior uniform dan prior uniform itu setara dengan distribusi beta dengan parameter 1 dan 1. Jadi disini kita set parameter untuk distribusi beta A nya 1 dan B nya 1. Kemudian disini kita tatapkan N ini adalah ukuran sampel yang akan kita ambil dengan simulasi gitu ya. Untuk melakukan aproksimasi secara Monte Carlo. Nah jadi ini perintah ini adalah untuk membangkitkan 10.000 bilangan acak dari distribusi beta dengan parameter A 1 dan 1. Jadi ini sebenarnya adalah 10.000 bilangan acak dari distribusi prior. Dan ini kalau kita mau menghitung log odds dari distribusi prior di mana log oddsnya adalah log dari theta per 1 min theta. Kemudian untuk posterior tadi posteriornya adalah distribusi beta dengan parameternya adalah sudah diupdate gitu ya. Jadi kalau tadi parameternya A nya 1, 1 sekarang berarti A dan B nya masing-masing 1 maksudnya. Nah sekarang parameternya adalah kita update dari sampel, sampel berukuran 860 ternyata ada 441. Itu apa namanya, mana tadi dari sampel yang berukuran 860 ternyata ada 441 yang setuju dan sisanya tidak setuju. Jadi makanya disini kita update, A nya adalah A plus yang setuju itu adalah harusnya 441. Ya, jadi ini harusnya ditambah dengan N1. Kemudian habis itu disini B adalah yang tidak setuju, yang tidak setuju adalah 860 dikurangi 441. Jadi disini B plus N yang tidak setuju disini adalah 860 dikurangi 441. Oke, jadi kita punya ini. Sehingga theta posterior ini artinya adalah kita melakukan pengambilan sampel. Inilah proses pengambilan sampel secara Monte Carlo. Itu sebenarnya satu baris ini saja. Kita melakukan pengambilan sampel dengan metode Monte Carlo dari distribusi posterior, yaitu distribusi beta dengan parameter A plus N1 dan B plus N0. Dan kita ambil sampelnya sebanyak 10 ribu, tadi kita tetapkan di atas. Jadi ini kita run sehingga sehingga sementara ini kita punya gamma posterior. Ini adalah kita menghitung tadi tujuan kita sebenarnya bukan theta tapi log dari odds. Jadi ini theta per 1 mi theta terus kita ambil nilai logaritmanya. Nah, inilah si gamma posteriornya. Ada 10 ribu nilai, gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat, tapi ya tidak mungkin lah. Maksudnya untuk apa nggak ada gunanya juga sebenarnya kalau kita melihat 10 ribu nilai tersebut. Itu ya, kalau kita mau melihat seberapa besar sih atau berapa sebenarnya nilai ekspektasi posterior dari log odds. Kita sebenarnya bisa minta dari min dari gamma posterior. Jadi log oddsnya 0,05. Apa artinya log odds 0,05? Itu kita bisa nyatakan, apa artinya log odds 0,05? Itu sebenarnya kita dengan, apa namanya, sedikit matematis. Kita bisa menghitung. Oke, jadi kita punya log theta per 1 min theta sama dengan 0,05. Artinya, theta per 1 min theta adalah E pangkat 0,05. Jadi kita punya theta sama dengan E pangkat 0,05 1 min theta. Jadi kita punya theta plus E pangkat 0,05 theta sama dengan E pangkat 0,05 theta. Jadi kita punya theta sama dengan sekian. Apa ini theta tadi? Teta ini adalah proporsi di populasi untuk komunitas yang memprotestan yang setuju dengan peraturan dari Supreme Court. Ini mestinya sih nilainya sama dengan kalau kita menghitung yang tadi nilai, apa ini namanya? Nilai dari min dari si theta posterior. Ini sementara kalau kita menghitung yang tadi adalah E pangkat min gamma, E pangkat 0,05 per 1 plus. Oke, per 1 plus E pangkat 0,05 mestinya nilainya. Jadi, sebenarnya sama saja, cuma cara penyajiannya yang berbeda dan cara penyajian yang berbeda sebenarnya mewakili kepentingan atau kebutuhan inferensi yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bentuk dari logouts itu adalah untuk biasanya, itu adalah bentuk linearisasi dari regresi logistik. Nah, sekarang jika kita ingin melihat plotnya, jadi ini kita coba buat plot dari distribusi prior untuk si gamma, karena kita tertariknya adalah untuk si gamma kali ini bukan si theta, sementara untuk distribusi posteriornya kita dapatkan plotnya seperti ini. Kenapa ini dibuat 0 sampai 5? Sebenarnya tidak juga tidak apa-apa sih. Kalau kita buat seperti itu, sebenarnya batasnya sampai begini. Kemudian, jika kita ingin membandingkan seberapa besar perubahan dari prior ke posterior, jadi kita coba kembalikan lagi priornya seperti ini, terus habis itu oke. Terus kalau kita mau mencoba membandingkan dengan posteriornya, kita gunakan perintah seperti ini. Ini agak kurang jelas, jadi kita mulai dengan yang di sini, kita posteriornya seperti itu, terus kita buat priornya. Jadi di sini terlihat bahwa perubahannya luar biasa, gitu ya. Tadi di priornya itu nilainya bisa dari min 4 sampai 4, nah pasti posteriornya itu terfokus di nilai sekian di sekitar 0. Jadi ini tadi 0, artinya apa? Kita tahu bahwa posterior itu merupakan kontribusi dari prior dan data sampel, dan di sini kita lihat sampelnya cukup besar, itu menunjukkan bahwa perannya ini kelihatannya peran dari si data sampel sangat dominan dibandingkan dengan peran dari si prior. Dan kita juga tahu tadi prior yang digunakan adalah prior uniform, atau di sini prior beta, parameternya satu-satu, artinya sebenarnya kita ini bisa dikatakan prior yang uninformatif, karena kita menyatakan peluang sukses adalah setengah, peluang gagal juga setengah, artinya sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Kita tidak memiliki cenderungan apa-apa, yang dengan kata lain sebenarnya kita berlepas tangan dan menyerahkan keputusan untuk si posterior itu didominasi oleh data dari sampel. Dan di sini datanya itu ukurannya cukup besar, sehingga ini cukup masuk akal kita melihat bahwa posteriornya itu bentuknya jadi berubah drastis dibandingkan dengan prior ini, karena efek dari data yang dominan.